Assalamualaikum Hai baking and cooking lovers Selamat datang di channel youtube Persep Erlita Di video kali ini Aku akan membuat jajan pasar Yang selalu ngangenin ya teman-teman Ini adalah klepon Ini klepon labu kuning Buat teman-teman yang penasaran apa aja sih Bahan-bahannya dan bagaimana juga sih Cara buatnya Ikutin terus videonya sampai habis ya Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan tekan tombol loncengnya juga Bantu channel aku Agar semakin berkembang Terima kasih Bismillah Pertama-tama ini sudah aku siapkan chopper Kalau teman-teman tidak punya chopper Bisa gunakan garpu atau ulekan juga Tidak masalah Selanjutnya ini akan aku masukkan 350 gram labu kuning Ini labu kuningnya sudah saya kukus Dan beratnya setelah dikupas ya teman-teman Lalu labu kuningnya akan saya chopper Sampai benar-benar halus Nah setelah labu kuningnya sudah benar-benar halus seperti ini Selanjutnya labu kuningnya akan saya pindahkan ke dalam wadah Dan akan aku tambahkan 230 gram tepung ketan Setengah sendok teh garam halus Dan biar ada tekstur tanyalnya Ini akan saya tambahkan 1 sendok teh air rendaman kapur sirih Ini saya ambil yang bagian beningnya saja ya teman-teman Kemudian ini akan saya aduk-aduk Sampai benar-benar tercampur rata Nah seperti ini cukup Ini adonannya sudah tercampur rata Selanjutnya adonannya akan saya timbang masing-masing beratnya 15 gram Ini dia adonan yang sudah saya timbang seberat 15 gram Saya ambil satu adonan Setelah itu kita tekan-tekan seperti ini Dan akan aku masukkan isian Ini isiannya saya menggunakan gula jawa aren yang sudah saya iris halus Teman-teman wajib gunakan gula jawa aren ya Supaya nanti kleponya itu rasanya legit Dan di tahap ini sudah memanaskan air ya teman-teman Nah ini kleponya kita tekan-tekan seperti ini Supaya nanti tidak pecah saat kita rebus Nah seperti ini ya Tips dari saya Supaya adonan kleponya tidak bocor Setelah dibulatkan langsung saja kita masukkan ke dalam air yang sudah kita panaskan ya Air yang sudah kita dirikan seperti ini Nah kita memasukkan kleponya Jangan terlalu banyak ya teman-teman Nah ini kita masak sampai kleponya matang Nah tandanya kleponya sudah matang itu seperti ini Dia sudah mengapung dan bisa kita angkat Dalam keadaan panas Kleponya itu langsung kita gulung di atas Kelapa yang sudah kita parut dan sudah kita kukus Dengan dikasih sedikit garam Supaya nanti si kelapanya itu ada rasa gurih-gurihnya ya Kita gulungkan seperti ini Tuh lihat teman-teman Kelapanya menempel dengan sempurna Lakukan cara seperti ini terus Sampai semuanya selesai Untuk satu resep Klepon labu kuning ini menghasilkan 35 biji Kalau teman-teman ingin membuatnya banyak Teman-teman bisa mengalihkan saja resepnya Nah seperti ini ya teman-teman hasilnya Alhamdulillah klepon labu kuning kita sudah jadi semua ya teman-teman Tuh lihat cantik banget Ini tuh klepon rasanya tuh enak Ini jajanan tradisional Sejak saya masih kecil dulu Nah ini dia Yuk mari kita icip bagaimana rasa dan teksturnya Bismillahirrohmanirrohim Hmm klepon labu kuning selain tampilannya cantik Warnanya juga cerah seperti ini Klepon ini tuh rasanya enak Empuk dan sedikit kenyal Serta isiannya tuh melimpah Seperti ini kata orang semarang bilang Itu isinya tuh muncret-muncret gitu ya teman-teman Nah pokoknya teman-teman wajib cobain resep klepon labu kuning ini ya Selamat mencoba dan pasti dijamin semua keluarga itu suka Memang pada dasarnya itu olahan labu kuning tuh semuanya enak Saya suka Semoga teman-teman juga suka ya Nah jika teman-teman membuat klepon labu kuning ini untuk isian snack box Teman-teman bisa masukkan ke dalam mica kotak seperti ini Saya masukkan 4 bulatan ya Teman-teman bisa menjualnya seharga 3.000 sampai 4.000 rupiah Dan jangan lupa dikasih stiker seperti ini Supaya tampilannya tambah cantik Selamat mencoba ya Semoga berhasil Oke sekian dulu video dari saya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Semoga bermanfaat buat kalian Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Salam kuliner, salam sedap dan salam matahari Masak tanpa harus ribet Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax